Halo co-friends, pada soal kali ini kita diberikan campuran antara HCl dengan H2SO4 ya Disini campuran asam, ada konsentrasi dan volumenya Kita ditanya disini, untuk menetralkan campuran asam ini itu diperlukan volume NaOH 0,1 molar sebesar berapa Nah oke, disini konsepnya adalah titrasi ya, titrasi asam basah Disini merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemularan atau kadar suatu asam atau basah berdasarkan reaksi netralisasi Oke, disini kita harus tahu beberapa istilah Yang pertama ada titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basah mengalami perubahan warna Selanjutnya ada titik ekivalen, merupakan titik saat asam basah tepat habis bereaksi Oke, pertama karena ada campuran asam ya disini Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari asamnya, ini ada HCl sama H2SO4 Kita bisa cari mol dari HCl, rumusnya molaritas kali volume, kita dapatkan disini 0,01 mol Selanjutnya untuk mol H2SO4, rumusnya sama, kita dapatkan molnya 0,015 mol Nah, kita tuliskan dan selanjutnya kita bisa mencari mol dari H plusnya ya Nah, berarti untuk mol H plus dari HCl disini sesuai dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya Kita dapatkan mol H plus dari HCl 0,01 mol dan mol H plus dari H2SO4 sebesar 0,03 mol Nah, kita dapatkan berarti untuk mol H plus totalnya itu sebesar 0,04 mol Nah, selanjutnya disini kan ada kata-kata menetralkan ya Netral itu artinya mol H plus sama dengan mol OH min Nah, kita dapatkan tadi mol H plusnya 0,04 mol berarti mol OH minnya harus 0,04 mol juga Nah, disini OH minnya kita dapatkan dari NaOH Nah, terurai menjadi Na plus sama OH min Nah, berarti kita butuh konsentrasi OH minnya tadi 0,04 mol Berarti disini kita butuhkan untuk mol dari NaOHnya juga sama ya 0,04 mol untuk menetralkan asamnya Nah, disini sesuai dengan perbandingan koefisiennya ya Nah, selanjutnya setelah mendapatkan mol NaOH kita bisa cari volume NaOH Nah, pakai rumus volume sama dengan mol per molaritasnya ya Dengan rumus awal molaritas sama dengan mol per volume Nah, kita dapatkan disini untuk volumenya 0,04 per 0,1 Nah, disini kita dapatkan ini molnya ya Terus volumenya ini Volumenya kita cari Oh, maaf Nah, ini adalah molnya dan konsentrasinya adalah ini Ya, jadi kita dapatkan untuk volume dari si NaOH sebesar 0,4 liter Berarti kita ubah jadi mili sama dengan 400 mili Disini sesuai dengan opsi E Oke, terima kasih sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!